Apa kabar semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Balik lagi di channel teman anime Kali ini kita akan membahas tentang Urutan 5 penyihir kelas S terkuat, Fireytale ya Buat kalian suka dengan anime Fireytale Atau pengen bernostalgia dengan anime Fireytale Tonton video ini sampai habis ya Oke gak usah berlama-lama, kita langsung ke intronya Ini dia Disini ada Mirajen dengan sihir utamanya yaitu Takeover Yang mana dia bisa merubah menjadi sosok iblis yang menyeramkan Varian bentuk iblisnya pun berbagai macam Dan si Mirajen punya banyak sekali bentuk iblis bermacam-macam Yang semuanya sangat overpower Mirajen sendiri punya dua saudara lainnya Yaitu Ethman dan Lisana Yang keduanya pun memiliki sihir dasar Takeover Yang mana Lisana mengambil berbagai wujud binatang Dan Elfman sendiri mengambil wujud base Atau binatang-binatang atau monster yang menyeramkan Dan katanya ini si Mirajen yang tertua Dia memiliki wujud Satan Soul Yang mana ini adalah bentuk paling mengerikan Paling menyeramkan dari sihir Takeover Di masa lalu Mirajen dan kedua adiknya datang ke Fairy Tail Mereka adalah korban peperangan Dan menjadi jatim biatu karena insiden tersebut Lalu datang ke Fairy Tail karena sudah tidak memiliki tempat tinggal Dan menemukan keluarga baru di guil Fairy Tail ini Si Mirajen adalah seorang penyihir jenius ya Dengan berkah sihirnya yang sangat overpower Dia menjadi rival terberat Erza pada masa lalu Untuk sekarang Mirajen sudah tidak aktif lagi Sebagai penyihir peringkat S ya Dia memilih menjadi pelayan Makarov atau ketua serikat sihir Ya karenakan suatu insiden yang menimpa dirinya Dan menyebabkan trauma sehingga menyegel kekuatannya Tapi biar bagaimanapun Sosok Mirajen adalah tetap menjadi penyihir paling kuat di Fairy Tail Ya salah satu penyihir terkuat dan mantan penyihir peringkat S tentunya Oke masuk disini ada Erza Scarlet Seperti halnya Mirajen Erza Scarlet juga seorang penyihir wizard Wanita terkuat di Fairy Tail Sihirnya adalah equipment yang mana dia bisa mengambil Dan menggunakan baik senjata maupun armor sesuka hatinya Yang terletak di dimensinya Atau bisa kita ibaratkan itu storeknya dia lah Erza adalah sosok pejuang teguh ya Pejuang yang sangat tangguh di Guild Fairy Tail Yang mana menjadi inspirasi dan disirgani oleh Natsu dan juga Egray Falbuser ya Pada masa lalu Erza adalah korban dari proyek surgawi Yang dilakukan atau direncanakan serikat Guild Gelap Namun berkat pengorbanan teman-temannya Erza berhasil meloloskan diri Dan bergabung dengan serikat Guild Fairy Tail Di beberapa episode kita bisa melihat kebadasan dari si Erza Scarlet ini Dan dia masih aktif sebagai penyihir peringkat S ya Oke masuk urutan ketiga disini ada Maistogan Yang mana dia juga salah satu dari tiga penyihir Eh empat penyihir Fairy Tail rang X yang masih aktif sampai saat ini Sebenarnya Maistogan adalah orang dari dimensi lain Atau yang sering kita sebut dengan dunia edolas Dan dia adalah sosok pangeran di negeri tersebut Karena konflik di negaranya Terima kasih telah menonton! 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 sihir nomor satu di guild fireytale dia sangat kuat dengan sihirnya yaitu curse yang mampu menghancurkan apapun gildas juga memiliki fisik yang sangat kuat terbukti dia masih bisa selamat setelah duelnya dengan agnologia gildas pernah direkomendasikan oleh makarov untuk menjadi guild master menggantikan posisinya namun dia menolak sampai saat ini gildas menjadi pilar guild fireytale untuk tetap menjadi guild terkuat di fiore gildas adalah sosok yang sangat berharga bagi natsu yang udah dia anggap seperti ayah sendiri setelah menghilangnya iknel sosok naga yang mengasuh natsu sedari kecil sehingga gildas berperan sebagai ayah kedua natsu sekaligus sosok yang sangat dihormati oleh natsu gildas masih menjadi penyihir yang aktif hingga saat ini dan menjadi salah satu karakter terkuat di anime fireytale oke segitu saja terima kasih buat yang udah menonton jangan lupa untuk like bila kalian suka subscribe dan berlangganan channel ini serta bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel teman anime jangan lupa juga buat bantu share ke teman-teman kalian yang suka dengan anime karena channel ini membahas banyak sekali anime serta tinggalkan komentar kalian agar channel ini bisa lebih baik dan lebih layak buat kalian nikmati terima kasih dadah